Ini malah tidak berbuah Karena Gimana mau masuk matahari Ini pengalaman sekaligus Realita yang ada di lapangan Ini tidak berbunga Sudah hampir 4 tahun Pokoknya karena cuaca yang memang Tidak menentu ini Pokoknya dia tidak berbunga Tidak berbuah Ini juga sama Pohon durian Tidak Karena Yang ini tidak berbunga Tidak berbuah Ini Alhamdulillah Tuh Dia sedang berbuah Alhamdulillah Di atasnya tidak ada Ada teman-teman Ini Yang saya amati Ini sesuai pengalaman yang saya amati Tentang durian lokal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Petani DJHH channel Baik teman-teman Di video kali ini Saya akan menunjukkan Cara saya Merawat Pohon durian lokal Agar setiap tahun berbunga Atau setiap tahun berbuah Sebetulnya sangat mudah Yang penting ada kemauan Langsung saja Terus ikuti video saya Let's go Langkah pertama adalah Teman-teman Kita usahakan Ketika Di bawah tajuk Pohon durian Usahakan Tidak banyak pohon Pohon besar Yang Menghalangi Sinar matahari Kalau bisa sih Bersihin Minimal seperti inilah Ketika panas Dia matahari masuk Apalagi Hampir Tiga musim Di tempat saya Kemaraunya Hanya singkat Ada yang Dua minggu Sudah keluar bunga Ya Itu Mengakibatkan Banyak pohon durian Yang tidak Berbunga Karena faktornya Memang Pohon durian kan harus Ketika musim Bunga itu Harus Kemarau dulu Harus Ya harus Stres air dulu dia Makanya Ketika pohon durian Yang banyak Pohonnya Atau lembab Baik karena gulma Atau apa saja Ya Itu Gasanya Cenderung Tidak berbunga Ketika Musim berbunga Ya Kalau kemarauannya sedikit Nah Ini tandanya Contohan seperti ini Ya Tuh Dia Mataharinya Pul Ya Masuk Sehingga Ya Dia rajin Beda dengan Padahal Nah Berdekatan ya Tuh Ini Ini pengalaman Ini di kebun orang Ya Ini Nanti kita kebun saya Di pasirnya tuh Sebelahnya Kebun saya Ini padahal Sebelahan Kalau ini sedang Berbuah Ya Nanti kita Lihat Tengok Ini malah tidak berbuah Karena Tuh Gimana mau masuk Matahari ya Tuh teman-teman Tuh Ini Ini pengalaman sekaligus Realita yang ada Di lapangan Ini tidak berbunga Sudah hampir 4 tahun Dia Ya Pokoknya Karena cuaca yang memang Tidak menentu ini ya Ya Pokoknya dia Tidak berbunga Tidak berbuah Ini juga sama Ya Pohon durian Tidak Karena Gelap Matahari tidak Masuk Sehingga Kemarau 2 minggu itu Tidak Mengkeringkan Tidak mengering Tanah yang ada Di atasnya Tidak kesat Tidak kering ya Jadi Otomatis masih lembab Aja di atasnya Teman-teman Itu Jadi kunci Kalau pengen Durian berbunga Tiap tahun Pertama harus Matahari masuk Ini Contohnya ya Nanti kedua ada nih Tips yang kedua Yang paling penting juga Ya Yang ini Tidak berbunga Tidak berbuah Ini Alhamdulillah Teman-teman Ya Tuh Dia sedang berbuah Tidak teman-teman Alhamdulillah Di atasnya tidak ada Ada teman-teman Ini Yang saya amati Ini sesuai Pengalaman yang saya Amati Tentang durian lokal Alhamdulillah Dia sedang berbuah Jadi kuncinya pertama harus Bersih Ya Agar ketika Kemarau dua minggu Dia kesat Ya Tanahnya kering Gitu Sehingga muncullah Bunga Itu Yang kedua Kita langsung Ke kebun saya Ya Karena pendampingan Itu pengalaman Yang saya amati Nah Yang kedua adalah Yang sangat penting juga Harus Rutin Pemupukan Ya Ini durian lokal Andalan saya Ini pohon durian Saya jadikan Wujicoba Ini baru Saya beli Waktu itu Empat tahun Ya Di saya Empat tahun Alhamdulillah Empat tahun itu Setiap musim berbuah Ya Ada yang lebat Hampir Seratus lebih Ya Musim keduanya Dia agak Kurang ya Mungkin Karena jaraknya Tidak lama Sebetulnya Tidak Biasanya kan Setahun sekali Itu mah hanya Berapa Bulan Sudah keluar lagi Sehingga Mungkin Cadangan pupuknya Kurang Gitu ya Tapi Menurut saya Sepengalaman saya Ketika dipupuk Luar biasa Padahal pupuknya Ya Sangat Ngulah Saya andalannya Saya taruh Ini pengalaman Saya taruh Kotoran Kotoran ayam Ayam negeri Nah ini Sudah Dua tahun Disini Ya Tuh Sudah Lapuk Kita taruh Aja Ya Taruh Dikarung Insyaallah Nutrisinya Nyampe Disini Nah Kalau ini Kotoran Kambing Jadi intinya Yang kedua adalah Kuncinya Pemupukan Kita lihat saja Kita lihat Di Kebun durian Premium Musangking Bawor Duri hitam Dan lainnya Kenapa mereka Ya Di kebun durian Selalu berbunga Selalu Menghasilkan Setiap tahunnya Karena kan pupuknya Luar biasa Teman-teman juga Yang punya durian lokal Jangan Jangan kalah Jangan pesimis Kita Jangan Selalu mengharapkan Kepada Pupuk Organik Ya Dari Kompos daun Misalkan Dari alam Tapi harus ada Kita juga Yang berperan penting Baik Kita memberikan Pupuk organik Dari kotoran kambing Ayam Ayam juga Bagus Menurut saya Bagus Ayam Taruh lah Dari Setiap pohon Taruh Lima karung Tapi jangan dekat-dekat Dikarungnya aja Biar lapuk sendiri Semakin banyak Misalkan pohonnya besar Semakin Banyak juga Buahnya Insya Allah Kemudian Kalau bisa juga Kita Kasih juga Pupuk Tambahannya Seperti NPK 16-16 Ini Pengalaman saya Kuncinya itulah Pokoknya Kalau misalkan Nah Karena ya Karena ini Mahal Ini mahal Sekarang Sekilonya 20 ribu Teman-teman Dikali misalkan Pohon durian Durian lokal Teman-teman Banyak Waduh Pingsan Kalau bisa ya Meminimalisir Budget Saya sarankan Untuk Kotoran Ayam lah Lebih murah Meskipun ya Kotoran kambing Lebih bagus Tapi kan Pemasokannya Atau Stoknya itu Sedikit ya Jarang Misalnya Kalau ada ya Lebih bagus Kotoran kambing Ya Tuh Ini saya taruh Ini karung Ini baru turun Teman-teman Usahakan bersih Tadi bersih Dan kasih pupuk Insya Allah Kebun durian Teman-teman Durian lokal Tidak akan kalah Dengan durian Kebun durian Yang dirawat Pertama Bersihkan Agar matahari Masuk Ya Itu Ketika Kita bersihkan Ketika Mulai memasuki Musim Kalau biasa Setiap hari Bersih ya Tapi Sampahnya Atau Dadaunnya Jangan dibuang Biarkan mereka Atau Biarkan Gulma ini Rumput ini Menjadi NPK alami Atau kompos Keduanya Pupuk Dengan baik Dan benar Kalau ada air Lebih bagus lagi Kita kasih air Insya Allah Durian lokal Teman-teman Juga Bisa Berbuah Maksimal Ini Buktinya Nyata Ini Buktinya Nyata Pengalaman Saya Durian lokal Saya Setiap Tahun Berbuah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu berbakti Teman-teman Rawat Dengan baik Dan benar Insya Allah Pohon 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 juga Akan Memberikan Yang terbaik Untuk Orang Yang Merawat Buktinya Insya Allah Dia juga Akan Memberikan Yang terbaik Untuk Kita Ihdina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani DJHH Succes 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 Succes